Awal mulater bentuknya dinasti Umayyah setelah berakhirnya Hulafor Rashidin. Bani Umayyah adalah kehalifahan Islam pertama setelah Hulafor Rashidin. Kekhalifahan Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, saudara tiri dari Umuh Habibah Ramlah, salah satu istri Nabi Muhammad. Muawiyah adalah salah satu penulis wahyu Rasulullah, dan terlibat dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah melawan kaum kafir. Setelah periode kepemimpinan Rasulullah, kehalifahan mencapai puncak kejayaan saat Usman bin Afan memimpin. Namun mengalami kemunduran pada masa Ali bin Abi Talib memimpin, terutama setelah kematian Ali dalam serangan kelompok Hawarij. Hasan bin Ali mengambil Ali kepemimpinan. Namun di tahun 661 Masehi, Hasan mengundurkan diri. Akhirnya kehalifahan umat Islam jatuh ke tangan Muawiyah. Dari sinilah Bani Umayyah berdiri, dan menggeser ibu kota kerajaan dari Madinah ke Damakus di wilayah Syam. Terima kasih telah menonton!